Seorang laki-laki ataupun seorang wanita mereka kedua pihak tersebut memiliki hak untuk memilih dan memiliki hak untuk membuat syarat tertentu dalam pernikahannya kelak. Seorang wanita diperbolehkan memberikan syarat selagi syarat tersebut tidak merusak tujuan dari pernikahan. Kalau merusak dari tujuan pernikahan ini merupakan syarat yang batil. Misalnya seorang wanita diperbolehkan memberikan syarat kepada laki-lakinya kalau menikah nanti tidak boleh poligami. Misalnya tidak boleh ta'adud atau tidak boleh tinggal di rumah dengan mertua dan seterusnya. Selagi tidak merusak tujuan pernikahan maka insya Allah syaratnya diperbolehkan. Nah kedua belah pihak tentu boleh memberikan syarat tertentu seorang wanita yang ingin dinikahi. Misalnya tidak ada penyakit di dalamnya. Kemudian laki-laki juga demikian. Hal tersebut diperbolehkan tapi dengan catatan tadi jangan sampai syarat tersebut merusak tujuan nikah. Misalnya kalau menikah nanti tidak boleh memiliki anak dan seterusnya maka ini syarat yang batil. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.